Pondok Pesantren Miftahul Huda, Belawe, Kediri, Jawa Timur Melaksanakan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rusun Santri pada Rabu 27 Desember 2022 Pembangunan rusun tersebut merupakan bantuan hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pembangunan rusun yang direncanakan senilai 3,6 miliar itu akan digunakan oleh para santri Agar lebih nyaman tinggal di pesantren Pembangunan rusun tersebut juga dapat meningkatkan daya tampung pondok pesantren Sehingga bisa menambah jumlah generasi muda yang ingin belajar di pondok pesantren Miftahul Huda Dalam kesempatan tersebut, Camat Purwo Asri Nur Said menyampaikan bahwa Pembangunan rusun santri merupakan inisiatif untuk meningkatkan minat generasi muda Menimba ilmu agama di pondok pesantren Pembangunan ini nanti bisa segera terlaksana dengan baik, lancar dan aman Dan tentunya bisa bermanfaat bagi ada di santri yang mondok di sini Senada dengan Nur Said, Ketua Dewan Penasehat DPD LDI Kabupaten Kediri Kiai Haji Sunarto mengharapkan pembangunan rusun santri tersebut Dapat menjadi salah satu bentuk partisipasi aktif dalam menciptakan generasi muda Yang berahlakul karimah sehingga dapat berkontribusi untuk bangsa Harapan kita kalau itu bisa terwujud dan Alhamdulillah pada hari ini bisa dilakukan Maka ke depan para generasi muda kita akan semakin banyak memiliki wawasan keagamaan yang lebih komprehensif Pondok pesantren bagi LDI sangat strategis dalam upaya membentuk generasi muda berkarakter tri sukses Yaitu Alim Fakih Beralakul Karimah dan Mandiri Sebagai modal Indonesia Emas 2045 Terima kasih telah menonton!